Tracking secara otomatis bisa dilakukan apabila objek yang ingin ditrack memiliki warna yang kontras dengan latar belakang. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara tracking secara otomatis. Tekan Shift dan Ctrl pada keyboard secara bersamaan. Dapat dilihat, kursor akan menjadi bulat dan dalamnya memiliki garis silang. Arahkan kursor tersebut pada titik awal untuk ditrack, dan klik. Tampilan Auto Tracker akan muncul. Pastikan nama objek yang ingin ditrack sama dengan yang ada di tampilan. Hal ini untuk memastikan proses tracking sesuai dengan objek yang diinginkan. Kemudian, tekan tombol Search. Dan apabila selesai, tekan tombol Close. Grafik akan ditunjukkan pada kanan atas. Dan nilai data akan ditunjukkan pada tabel. Grafik yang ditunjukkan adalah grafik X terhadap masa. Sedangkan tabel menunjukkan bagian masa, X, dan Y. Terlihat objek yang jatuh mengikuti bagian Y. Maka, kita dapat mengubah nilai pada bagian Y, yaitu Y Position. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!